Saya heran deh kenapa tidak ada orang yang berani membahas hal ini, padahal ini benar dan bisa merubah banyak orang, seandainya dibahas. Yuk, kita bahas ini sekarang tanpa basa-basi. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat bayi kamu dari pagar kehidupan di podcast pagi. Jadi, betul? Ada sebuah hal yang entah kenapa bikin saya bingung ya, kok nggak ada orang yang berani membahas hal ini, padahal nih, kalau dibahas, seandainya kita bahas, itu masalah orang 99% beres dah. Benar. Nah, kali ini, kamu beruntung, siapapun kamu yang menemukan video ini, termasuk kamu ya, sahabat lama saya di pagar kehidupan, halo, kita akan membahas lagi sebuah hal yang seru di hari ini nih. Sebuah hal yang belum pernah dibahas, tapi kita bahas pelan-pelan tanpa basa-basi. Mau ya? Sekarang, saya akan langsung mengajukan sebuah pertanyaan. Dari pertanyaan ini, saya ingin kamu pikirkan jawabannya, kemudian tulis jawabannya di komentar. Benar. Sekarang kita langsung main aja, karena dari sini nanti kita langsung masuk ke topik pembahasan yang seru. Sekarang saya akan langsung memberikan kamu sebuah pertanyaan sederhana, apapun jawabannya kamu tulis di komentar, nanti saya berikan hati ya. Pertanyaannya sederhana, kok. Gini, menurut kamu, boleh gak sih kita itu merokok? Dan sebutkan alasannya kenapa tidak boleh dan kenapa boleh, seandainya jawaban kamu boleh atau tidak boleh. Saya ulangi ya. Kenapa kita boleh merokok? Atau kenapa kita tidak boleh merokok? Tuliskan jawaban kamu di komentar, apapun jawaban kamu, tidak akan saya hakimi, justru saya berikan hati. Silahkan tulis jawabannya sekarang. Saya tahu. Saya tahu kamu akan bingung kenapa tiba-tiba saya sebagai sahabat kamu memberikan pertanyaan yang ada kaitannya dengan rokok. Gini. Sekarang kamu sadar gak? Ketika saya mengucapkan sebuah pertanyaan kenapa kita tidak boleh merokok atau kenapa kita boleh merokok, kamu sadar gak pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang ada kaitannya dengan pertanyaan dunia kepada kamu? Saya ulangi. Sadar atau tidak, coba kamu renungkan dalam-dalam, pertanyaan saya yang berkata boleh gak sih kita merokok, itu kan sama persis dengan pertanyaan yang ditanyakan dunia atau hidup kepada kamu. Sadar atau tidak? Nih, saya jabarkan. Ketika saya mengatakan atau bertanya kepada kamu boleh gak sih kita merokok, kamu sebagai sahabat saya punya jawaban yang diri kamu yakini. Dari jawaban yang kamu yakini, pasti kamu punya alasan kenapa boleh dan kenapa gak boleh. Nah sadar gak? Itu sama kan seperti hidup kita? Hidup kita itu akan menjadi seperti sesuai dengan apa yang kita percaya. Sama seperti pertanyaan saya tadi. Bagi orang yang menjawab boleh, dia akan mengemukakan seribu satu alasan yang membuktikan bahwa ngerokok itu gak masalah loh. Tapi bagi orang yang mengatakan gak boleh pun, dia akan mengemukakan seribu satu alasan yang membuat kita jadi yakin bahwa memang ngerokok itu gak boleh ya. Dari situ, kita harusnya ngambil pelajaran dong. Ada gunanya gak sih kita merubah orang lain? Nah, ini dia nih. Ini mantep ya. Kalau dipikir-pikir kita ini jadi orang kurang kerjaan soalnya, masalah hidup terbesar kita tuh paling besar kita pengen merubah orang, titik. Orang yang paling pengen kita rubah adalah orang yang paling sering nyakitin kita, bener gak? Saya ulangi pertanyaan saya. Coba, orang yang paling pengen kita rubah, itu pasti sebenarnya adalah orang atau orang-orang yang paling sering menyakitkan hati kita. Saya kasih contoh. Diri kamu lagi kerja di sebuah perusahaan. Punya atasan misalnya, nyakitin kamu terus. Pengen gak kamu ngerubah dia? Pengen ya. Pengen kamu merubah perilakunya, cara ngomongnya supaya gak usah nyakitin gitu deh. Bener gak sih? Masalah romansa nih, masalah percintaan juga sama. Bahkan ini paling sering. Ketika kamu sakit hati oleh perilaku pasangan, yang membuat kamu nangis, kecewa, atau sedih, pasti di saat itu kamu pengen banget kerubah pasanganmu untuk menjadi persis seperti apa yang kamu mau. Di mana ada orang yang menyakiti kita, di situ kita punya keinginan ingin merubah dia atau mereka. Betul? Apa betul? Nah, dari situ sekarang saya ingin kamu membuka pikiranmu lebar-lebar. Saya mau tanya, apakah bisa kamu ngerubah orang itu? Bisa gak? Loh, saya tanya ini. Bukankah itu sama seperti pertanyaan saya di bagian paling depan tadi? Begitu saya tanya merokok itu boleh atau tidak, kamu punya jawaban sendiri kan? Lihat deh di komentar. Di komentar itu ada banyak jawaban dengan alasan-alasannya masing-masing. Dan mereka tidak akan bisa kita rubah, karena sekalinya orang percaya X, dia akan membela keyakinannya dengan seribu satu alasan yang membenarkan bahwa apa yang saya yakini ini benar. Kesimpulannya, bisa gak kita merubah orang? Gak bisa. Gak bisa. Kalau kita tidak bisa merubah orang, buat apa kita berpikir bahwa hanya dengan merubah dialah saya baru bisa bahagia? Buat apa kita berpikir bahwa hanya dengan merubah merekalah baru saya bisa damai hatinya? Buat apa? Halo? Ngerasa gak sih kita kurang kerjaan selama ini? Ngerasa gak kita ngelakuin hal yang sia-sia selama ini? Itu loh yang bikin kamu capek. Diri kita itu capek loh sebenarnya. Itu yang buat kita suka nangis sendiri, sadar gak sih? Itu yang bikin kita kadang-kadang gak bisa tidur di malam hari. Bahkan jantung kita ini suka berdebar tiba-tiba lah gara-gara itu. Gara-gara kita stres gak bisa terima kelakuan orang, kelakuan sebuah kelompok kepada kita, dan kita berpikir seandainya mereka tidak begitu ya. Hei, maaf ya, semakin kamu berharap untuk merubah orang, di situ kamu akan semakin kecewa. Saya ulangi sekali lagi, semakin kita berpikir bahwa kita bisa merubah dia atau mereka, semakin kita akan jauh masuk ke dalam jurang kekecewaan. Masih kurang jauh kamu jatuh ke dalam jurang kekecewaan. Gak capek. Nah sekarang, setelah saya kasih tahu kamu penyebabnya, kenapa kamu selama ini masalahnya gak beres-beres, baru di sini saya ingin memberikan kamu obatnya. Teman-teman, obat dalam hidup itu sebenarnya sederhana loh. Sederhana banget. Apa itu mas? Obat dalam hidup itu, sebenarnya cuma satu. Jadilah manusia yang murni. Saya ulangi, obat kehidupan itu sebenarnya cuma satu. Cuma satu. Apa itu mas? Jadilah manusia yang murni. Apa itu mas manusia yang murni? Gini, manusia yang murni itu adalah manusia yang nol. Dia tahu bahwa saya gak bisa merubah orang, maka saya mendingan berhenti untuk merubah orang. Tapi ketika dia berhenti, bukan berarti dia mengizinkan dirinya diinjak-injak orang itu terus, ditamparin orang itu terus, atau dihina orang itu atau kelompok itu terus. Tidak. Dia berpikir, bahwa ketika saya ingin hidup murni, saya yang menjauh. Saya yang menjauh dari diri dia, dan saya yang menyembuhkan diri saya dengan berpikir netral. Berpikir netral, ituloh obat sejatimu. Tidak menghakimi, tidak mendoakan, tetapi di tengah-tengah. Netral. Saya ulangi, tidak menghakimi, tidak mendoakan, tapi dirimu di tengah-tengah. Netral. Bukankah itu tenang? Nah, tenang ya. Tenang. Di saat itulah kita menjadi orang itu dalam keadaan paling damai. Saya pernah berkata dalam buku saya, kalau kamu belum beli buku saya, lihat deskripsi video ini. Di situ ada link, bisa kamu lihat. Di buku saya mengatakan bahwa ketenangan itu adalah sebuah tujuan yang kita semua cari. Orang jadi kaya itu bukan buat happy, buat tenang. Betul nggak sih? Diri kamu selama ini kerja. Bukan buat beli mobil sebenarnya. Bukan buat beli rumah. Buat tenang. Bener? Diri kamu pengen punya pasangan. Bukan. Bukan karena pengen dicintai-mencintai doang. Supaya kamu tenang bersama pasanganmu. Betul nggak? Nah sekarang, apakah harus punya pasangan dulu? Punya duit nggak habis-habis dulu? Baru kita bisa tenang? Nggak kan? Yang harus kita lakukan, yuk. Kita di tengah-tengah aja. Jadi orang murni. Katakan dengan suara lantang. Saya tidak mau menghakimi dia. Tapi saya juga tidak bisa mendoakan dia karena hati saya sakit sama dia. Saya memilih untuk di tengah-tengah. Saya memilih untuk menjauh sebisa mungkin dari dia. Kalaupun tidak bisa. Kalaupun saya tidak mampu menjauhi diri saya dari dia atau mereka. Saya memikirkan hal-hal yang netral aja tentang mereka. Katakan, mereka bukan orang jahat. Mereka bukan orang yang sinting. Mereka hanya orang yang tidak memahami apa yang mereka hadapi. Yaitu saya, manusia yang sebenarnya berharga. Udah gitu aja. Ulang-ulang kata ajaib itu. Ingat-ingat kata ajaibnya. Kata-kata ajaibnya adalah Saya tahu mereka bukan orang jahat. Saya tahu mereka bukan orang sinting. Mereka hanyalah orang atau orang-orang yang belum mengetahui bahwa saya adalah manusia yang sebenarnya berharga bagi mereka. Katakan itu berulang kali ketika kamu kecewa sama mereka. Lihat deh. Di saat itu diri kamu mendadak netral. Dan di saat diri kamu netral mendadak jiwa kamu tenang. Di saat jiwa kamu tenang. masalahmu yang besar-besar tadi. rasanya kok gak kerasa besar ya, mas? Itu loh. Itu salah satu bukti bahwa memang kemurnian jiwa adalah segalanya. Sekarang kamu paham kan apa yang saya maksud? Sekarang kamu mengerti bahwa ketenangan adalah segalanya. Ingat, ingat pertanyaan saya tentang rokok tadi. Orang tidak akan pernah mampu untuk berubah orang lain yang mereka mampu hanyalah menginspirasi orang lain untuk berubah. Dan menginspirasi orang lain untuk berubah itu bukan pekerjaan gampang loh, bahkan bukan tugas kamu. Tugas kamu adalah yuk jadi pribadi yang netral aja. Biar tenang, biar damai hidup kamu. Karena kebahagiaanmu itu berawal dari ketenanganmu. Dan ketenanganmu itu adalah tanggung jawab diri kamu sendiri. Bukan tanggung jawab orang lain. Sadar ya? Masuk akal? Alhamdulillah. Masuk akal sekali. Coba deh kamu lakukan ini dan rasakan perbedaannya ya. Ini luar biasa bagi hidup kamu. Oke teman-teman. Sekali lagi, saya saat ini membuka penjualan buku saya kembali. Jadi ini kabar gembira bagi kamu yang belum membeli buku saya. Kalau kamu ingin membeli buku saya, linknya ada di deskripsi. Dan apa yang saya jabarkan tadi di materi ini, itu akan melengkapi buku saya yang sedang kamu incar. Betul, itu adalah buku perdana saya. Silahkan lihat link yang ada di deskripsi video ini ya. Semoga membantu. Masih ada saya, Aryan Surya. Sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.